selamat menikmati kegiatan pembelajaran tetap muka di sekolah banyak orang tua siswa, orang tua murid juga yang ingin buru-buru cepat-cepat pengen dari pembelajaran tetap muka karena setahun pandemi ini sudah pembelajaran daring banyak mungkin keluhan dari orang siswa sendiri atau mungkin juga dari tenaga pendidik sendiri nah kita di episode kali ini ingin membahas seperti terkait dengan kegiatan pembelajaran tetap muka disini saya sudah mengundang Pak Jumati Ketua PGRI Kabupaten Canjur nanti kita ingin tahu nih apa harapan PGRI sendiri nih karena kan juga target pemerintah itu di bulan Juli 2021 itu akan ada rencananya pembelajaran tetap muka nah gimana kabarnya Pak Jumati? Alhamdulillah sehat Pak Jumati Alhamdulillah sehat Pak Jumati ya Pak Jumati ini seperti yang tadi saya sudah dijelaskan di awal kan di pembukaan tadi pembelajaran tetap muka 2021 siap nggak mungkin sekolah dicantur nih kalau menurut PGRI sendiri? nah kalau PGRI sendiri terutama rekan-rekan keku di lapangan sudah siap nantinya segala sesuatunya sudah bahkan dari kemarin kan ada rencana awal bulan apa tahun bulan 2021 banyak bali ternyata COVID-nya masih banyak ya tapi kemarin juga nanti pada ajaran baru Juli itu kalau di lapangan itu sebetulnya sudah siap ya terutama pada dekat-dekat burulah artinya tidak ada masalah apapun ya apapun tetap kita diduga karena mungkin ini kata kebijakan pemerintah lain kan artinya burul itu bukan burulnya yang tidak siap artinya mungkin kebijakan pemerintahnya yang masih mungkin mempertimbangkan pemerintah juga ya artinya masih banyak keping tapi kelihatannya ya sekarang ini pemerintah merencanakan mudah-mudahan pada bulan Juli ini kita teraksananya jadi siap ya sebetulnya ya siap guru-guru pun juga mendukung ya sangat mendukung sekali ya karena tadi juga dikatakan berbeda dengan tata buka dengan daring ya artinya ya memang daring-daring pembelajaran itu boleh-boleh saja tetap dari karakter ya artinya banyak sekali anak-anak ini berkeliaran dan juga berbeda kan cara tata buka dengan daring apa yang dirasakan yang dirasakannya seperti begini ya jadi anak-anak kita ya ya ini kelihatannya kurang kurang bahasa kurang etika oke kurang etika contohnya kita akan kalau dengan tata buka itu kan bisa itu bagaimana cara dua hari mulai cara berbaris cara duduk cara berpakaian ya cara berbicara nah sekarang kan anak-anak ini berkeliaran berbicaraan juga seenapnya kalau disana kita kalau tata buka bagaimana cara mengucapkan kata-kata yang baik dari mulai itu jangankan pembicaraan rambut saja banyak yang anak-anak SD SMP ini kelihatannya gondrog lah jadi pendidikan karakternya itu ya itulah yang tidak sampai oleh daring hanya dengan satu-satunya pendidikan karakter itu dengan tata buka oleh karena itu guru juga berharap berapakan sekarang dengan adanya daring ini antara guru itu tidak tahu walaupun contohnya begini saya kelas satu atau apa tujuh C misalkan ini tidak tahu mana anaknya dan seperti karena belum sama sekali tetap buka artinya baru tahu dalam saya tidak jadi kita oleh kelas tujuh misalkan tujuh tujuh C tujuh A tapi ini tidak tahu bagaimana karakter anak itu simpat-simpat anaknya hanya kita memberikan jadi 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 setiap orang bisa mendidik yang mengajar tapi pendidik belum tentu nah itulah pendidikan yang perlu dengan tata buka jadi ketika anak justru kendalanya di anak-anak yang masuk di tahun ajaran baru ya sebetulnya justru ya anak-anak yang baru ajaran baru itu kan masuk sudah selesai lalu ulangan atau hanya dengan tanpa apa dengan dari itu ya anak-anak itu kan yang jadi kendala itu kan yang sinyalnya terlalu yang ada sinyal lalu orang tuanya juga tidak punya konser kedalanya seperti ini ya jadi kedalanya seperti ini ya nah kita santapuru dengan anak tapi sekarang hanya ini sudah selesai ini jadi kedalanya seperti ini ya gitu nah tapi apa sih yang diharap ketika nanti pembelajaran tetap muka jadi ini misalnya bulan julie kan di di janjur sini khususnya pembelajaran seperti apa konsepnya mungkin atau metodenya gitu nah tentu saja mungkin sudah dipersiapkan apa aturannya aturannya seperti di sekolahnya harus bagaimana itu kan sudah tahu bahkan dari guru-guru gue sekolah itu mempersiapkan dari mulai sanitasi masker dan sebagainya sudah disiapkan sudah tahu protokol kesehatannya juga hanya tinggal itu saja tinggal apa yang diharapkan di pemerintah di apa di dibolehkan itu langsung karena kalau masalah persiapannya sudah sudah dari kemarin sudah sudah siap ya sudah siap jadi tidak ada lagi misal tembukan julie persiapannya perlu tapi persiapannya sudah dari dulu artinya sekolah itu apa yang ada dalam protokol kesehatan itu sudah sudah ada tadi apa yang dicekriskan itu sudah siap semuanya sudah siap semuanya tapi sudah ada pembahasan mungkin mungkin duduk bareng antara mungkin WPGRI sendiri dengan dinas terkait pemda itu sudah 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 jadi sudah mensosialisasikan dari dari dimana juga bahwa dinas yang terkait ya sudah bahwa rencana pemerintah itu pada bulan Juli itu ada tetap buka tetapi dengan protokol kesehatan jadi protokol kesehatan itu mulai daripada apa tetap bukanya kelasnya ya juga waktunya artinya waktunya juga tidak artinya biasanya 40 menit per jamnya sekarang dikurangi juga kita pembelnya artinya pembelnya apa dulu misalkan ini biasanya satu kelas itu kan 32 mungkin 50 persennya atau 70 persen dan sebagainya sudah sudah tapi ada gak masukkan dari PGRI yang perlu diperhatikan banget gitu kan ketika PTM ini dibuka nah pertama mungkin yang diperhatikan oleh pemerintah pertama mungkin semua buruk pada buka juri itu harus betul-betul sudah di vaksin oke ya artinya kepercayaan pada diri sendirinya dirinya itu lebih lebih percaya juga dan juga juga kita bergaung dengan anak-anak itu lebih lebih percaya oke ya dari percaya lebih pede ya lebih pede artinya biasanya kalau yang pede biasanya dalam menurut imun kesehatan imunnya lebih tinggi ya gitu jadi berharap agar pemerintah ini secepatnya memang sudah ada tahapannya ya artinya sekarang juga buruk-buruk sudah sudah mulailah ini hanya mungkin berapa persen tapi mungkin nanti pada tahap ketiga ya ya saya sudah lansia dengan pelayanan publik ya ya hanya bulan dunia itu semua buruk yang ada di dunia ini semua harus sudah di vaksin tapi intinya orang tua pun juga setuju juga ya orang tua sama juga kita lihat ya di dalam di dalam sendai buyon dan sebagainya itu masa kalau mau dibuka kalau sekolah nggak boleh kan ini kan harapan mungkin dari orang tua ini betul-betul karena tidak semua orang tua yang membelajaran gitu kan jadi tidak semua karena ini kan orang tuanya yang apalagi orang tuanya yang sibuk kan mungkin kalau nanyakan pati-pati nggak ya hari ini tidak tahu ya seperti itu ya nah ini orang tua ini sangat mendukung artinya agak tadi mungkin orang tua juga kalau sudah mungkin buruk-burunya divaksinasi lebih percaya lagi lebih percaya lagi wah udah divaksin ya kita tidak akan tertular meskipun juga apa namanya ketik vaksin itu pun juga apa namanya bukan bukan untuk bukan berarti kita ketika divaksin itu tidak tertular kan gitu tidak meninggalkan kesehatan walaupun sudah divaksin tetap menggunakan masker di sekolahnya juga ada tempat cuci tahan dan sebagainya tetap saja PGRI mendorong mendorong tenaga pendidik gitu kan ketika ya ketika nanti akan PTM itu itu seperti apa ya kalau kalau PGRI ini sangat sangat sekali mendorong mendorong agar nanti dalam laksananya ya betul-betul tadi sudah dikatakan terutama dari pemerintah daerah agar betul-betul ya betul-betul memperhatikan segi dari kesehatan gurunya saya juga nah untuk kegurunya sendiri dari PGRI mungkin imboannya sudah diberikan apa dikomunikasikan dikomunikasikan pada waktunya laksanaan itu betul-betul ya memperlihatkan protokol kesehatan dan juga seperti orang tua yang juga tadi sudah siap artinya sudah di sosial artinya sudah katakanlah patah integritasnya artinya arti aneh kata itu sudah menanatani tetap siapkan dari orang tuanya oke oke harapan harapan dengan rencana bulan Juli PTM harapannya mudah-mudahan ini terlaksana dan juga COVID itu sudah tidak ada itu harapannya dan berdoa semuanya agar betul-betul pembelajaran PTM itu betul-betul dilaksanakan hanya mungkin tadi juga harus ingat kita juga harus ingat kepada protokol kesehatan artinya juga berus mempersiapkan diri artinya bukan hanya apa vaksinasi juga nanti karena mungkin sudah terhenti dalam satu tahun ini siapa tahu ya guru-guru ini lupa lagi pakai kanan cara mengajar dan sebagainya oh gitu ya simulasi dulu lah simulasi dulu ya kan tapi nanti jadi jadi bahasa kita ngagung-ngagung kayaknya tak karena mungkin sudah satu tahun ada masif hanya dengan online itu atau berbeda dengan tata buka artinya bagaimana kita ini menerangkan bagaimana menggunakan infopus dan sebagainya nah ini tentu saja kemarinan negara-negara juga berharap akan mempersiapkan diri bukan hanya dari segi segi kesehatan juga pembelajarannya didaktik metodiknya juga harus dipelajari seduluh juga agar nanti pada waktunya jangan sampai rumah bumbeng lagi jangan kaku lagi gitu ya bahkan kelihatannya rekan-rekan ini semangat sekarang apa semangat sekarang berbeda kalau kalau belajar dengan nari dengan kegembiraan ketimpul komunikasi berbeda kita seandang guru dan sebagainya berbeda dengan kita dengan dari dari itu cukup ya halo sudah 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 berbeda ataupun situasinya seperti anak dan sebagainya nah tentu saja kita itulah sebenarnya jadi jadi guru itu kan bermacam-macam anak dari 32 bermacam-macam keinginan bermacam-macam apa kemampuan dan sebagainya tapi guru itu akan perlu dibuat dengan ramah termasuk vaksin pak jadi kesiapan guru untuk divaksin sudah siap tidak ada yang tidak siap karena tidak tahu bagaimana apakah lebih guru nanti bisa menyebarkan kalau tidak ada vaksin bisa menyebarkan terhadap anak jadi bisa asosiasi juga ya iya guru itu tidak yang tidak mau divaksin kecuali seperti ada contoh-contoh di media mungkin ada yang takut itu yang biasa dia tapi secara menentang tidak ada bahkan merindukan sekali kurang dirah-irah divaksin dia lebih kecandungannya lebih tinggi karena dia juga mempunyai kepercayaan dirinya pedeknya lebih tinggi karena kalau sudah dipaksin mungkin kata-kata pedeknya lebih tinggi ya walaupun ya bagaimana tetap saja sudah dipaksin kan imunnya juga mungkin jadi ada kepercayaan Pak Jumati sudah secara gampang dijelaskan dari mulai awal kesiapannya sekolah-sekolah termasuk tenaga pendidikan sendiri termasuk juga jangan takut divaksin kan sampai takut dipaksin ya malu sama anak oke Pak Jumati sudah menyebutkan hadir di studio podcast yang jangk pes kan di program melawan COVID-19 episode kali ini terima kasih banyak mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh tenaga pendidik guru-guru termasuk juga mungkin orang tua siswa dan siswa sendiri dengan pembelajaran tetap muka ya bisa segera nih dilaksanakan di Cianjur tentunya dengan menekan protokol kesehatan ya ya sobat jenek tadi kita sudah panjang lebar mengulas tentang dukungan dorongan dari PGRI sendiri terkait dengan kesiapan tenaga pendidik sekolah terkait dengan pembelajaran tetap muka yang direncanakan oleh pemerintah itu Juli 2021 kita akan ketemu lagi nanti di podcast melawan COVID edisi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkai selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax